Oke, hari ini kita buat kartu nama ya. Kalian buka Open Office-nya, lalu pilih yang Drawing. Nah, kalau sudah, Open Office-nya ini tampilannya adalah Portrait. Kita ubah dulu tampilannya menjadi Landscape. Kalian pilih Format, lalu pilih Page. Nah, di sini Orientation, ini ada Portrait dan Landscape. Klik yang Landscape, lalu OK. Oke, kartu namanya sudah berbentuk Landscape. Sekarang kita akan beri warna Background. Kalian pilih Format lagi, lalu Page. Nah, di sini ada Background. Background-nya diklik, lalu kalian pilih Fill-nya diklik, pilih Color. Nah, pilih warna yang kalian suka. Oke, kalau sudah, OK. Oke, warnanya sudah berganti. Sekarang kita perlu memasukkan gambar. Kita pilih Insert, lalu Picture. Dan pilih Format. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sekarang kita masukkan gambarnya. Klik gambarnya, lalu Open. Oke, gambarnya sudah masuk. Diatur deh, gambarnya mau taruh di mana. Oke, gambarnya sudah jadi. Sekarang kita masukkan teks untuk memberikan keterangan. Oke, sekarang kita masukkan tulisan ya. Oke, ditulis dulu dulu. Nah, kalau sudah di-block, lalu kita ganti tulisannya. Bisa ini, lalu ukurannya juga diganti. Pilih yang tengah, tengah lagi. Nah, ini sudah jadi. Boleh di-underline kalau mau pakai U. Warnanya juga bisa kita ganti. Pilih warna yang kalian suka. Nah, ini warnanya sudah ada. Lalu, kita bisa beri warna pada kotaknya. Pilih Area. Lalu ini tarik ke bawah. Pilih Fill-nya, diganti Color. Nah, dipilih deh warnanya. Oke, sudah jadi. Sekarang kita akan masukkan keterangan lainnya. Oke. Menggunakan teks lagi. Pilih T. Nah, ini kita tulis. Ada nama. Oke, kita tulis nama. Oke, kalau sudah ditulis seperti ini, kita bisa berikan warna pada kotaknya. Caranya sama. Kalian klik kotaknya. Nanti muncul titik-titik-titik seperti ini. Lalu, mouse-nya geser ke kanan. Di sebelah sini ada area. Fill-nya diganti Color. Nah, silakan diisi dengan warna yang kalian suka. Oke. Nah, ini gambarnya bisa diperbesar atau diperkecil. Tinggal diatur. Lalu, kalian juga bisa memasukkan objek yang lain. Silakan diberi hiasan. Oke. Oke. selamat menikmati